Intro Wali Kota Igus Timur Hjaya Negara menyampaikan secara spesifik bahwa tema Denfes ke-14 tahun ini adalah Arsa Wijaya yang artinya kemenangan harapan tema ini menjadi penanda dan perayaan bahwa kreativitas adalah kekuatan untuk mengatasi kesulitan terutama dalam krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19 Sekarang ini adalah di dalam masa pandemi ini kita membuatkan Denfes festival itu tidak semata-mata mementingkan suatu kegiatan glamor suatu hiburan tidak seperti itu kita sebanyak-banyaknya memberikan kesempatan kepada para pelaku seniman, musisi dan juga pelaku UMKM kita contohnya itu nanti keterlibatan seniman itu hampir 926 orang musisi 215 orang UMKM 71 pelaku usaha siniasnya itu 20 komunitas film yang kita sebar seperti disampaikan tadi nanti saat pembukanya di Gedung Dharma Negara Alaya terus pertengahnya kita nyoba juga di Plaza Pasar Padung dan mungkin penutupan kita di Montek Sioka Gelaran Denfes di masa pandemi tidak hanya mementingkan aspek hiburan namun memberikan kesempatan kepada para seniman musisi hingga kreator yang keterlibatannya tahun ini mencapai 1.400 seniman musisi hingga UKM Denpasar Denpas tahun ini tidak lagi dipusatkan di Patung Catur Muka namun digelar menyebar di 4 kecamatan acara secara offline akan digelar di Gedung Dharma Negara Alaya Plaza Pasar Badung Wantilan Desa Adat Poh Gading di Kecamatan Denpasar Utara Banjar Abasan Tegal Buah di Kecamatan Denpasar Barat Wantilan Pengrebongan Kesiman Petilan di Kecamatan Denpasar Timur Wantilan Desa Adat Renon di Kecamatan Denpasar Selatan dan Pantai Mertesari Muntik Siokan Sanur Menurut Caya Negara sebaran lokasi Denpas untuk membatasi munculnya kerumunan masa kendati seluruh rangkaian acara Denpas menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan seluruh pengisi acara sebelum tampil di swab anti-game dari Denpasar Tim Liputan Nirwana TV melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!